Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa Dalam kisah Misteri keramat hilangnya Dewi Lingkung Kuning Naskah karya Edi Dosa Didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Teja Kusuma Nanang sebagai Jakas Sengara Bahar Mario sebagai Jana Loka Wit Hendra sebagai Gajah Mada Insan Dosa sebagai Jalu Mampang Siskatola sebagai Suli Desi sebagai Sekar Mayang Leikino sebagai Sudraguna Pripangi sebagai Sabrang Vira sebagai Jakas Sengara Kecil Dibantu oleh Mucus, Guritno, Ari, Diki Dan para pemain lainnya Pembawa cerita Asni Suhastra Sudradara Edi Dosa Dulu Daya Ningrat sebagai Adipati Pengging Namun setelah kalah perang Ia menyingkir ke Gunung Wingit Menyamar sebagai Pertapa Dengan nama Ki Sudraguna Keberadaan Sudraguna di Gunung Wingit Dibantu oleh Cantrik bernama Janaloka Cantrik adalah pembantu Pertapa Selain bersama dengan Cantrik Janaloka Pertapa Sudraguna juga memiliki anak perempuan semata wayang Yang bernama Sekar Manyana Yang dalam kisah ini dikenal dengan nama Sekar Mayang Cukup lama Ki Sudraguna hidup bersama Sekar Mayang di Gunung Wingit Dan dibantu oleh Cantriknya yang bernama Janaloka Tubuh Tejaku Suma dan Dewi Lingkung Kuning melayang Terbawa pusaran angin keris kembar geni Anehnya, kali ini Angin itu berupa badai dahsyat Hingga mereka tak mungkin mengendalikan diri Tejaku Suma terlempar ke suatu tempat yang asing Sementara Dewi Lingkung Kuning Tak diketahui berada di mana Tejaku Suma merasa kehilangan Dimana kau, Dinda? Dimana kau, Dinda? Dewi! Dewi Lingkung Kuning! Beberapa hari Tejaku Suma mencari Dewi Lingkung Kuning Namun tak juga ditemukan Sampai akhirnya Tejaku Suma melihat ada dua orang di sana Sebaiknya Aku masuk ke raga orang tua itu Ya Aku harus masuk ke raga itu Sambil mencari tahu Siapa mereka sebenarnya Dan dimana aku Aku harus meminjam otaknya Dan aku tiru suaranya Ya Sukma Tejaku Suma Segera masuk ke raga Sudra Guna Kalau saya rasa Hidup di pegunungan ini sudah bertahun-tahun Jarang saya melihat perempuan Apalagi perempuan cantik Tapi Sebenarnya Tiap hari Saya kan bersama gadis cantik Tapi saya tidak berani macam-macam dengan gadis cantik itu Dia kan putri semata wayang Ki Sudra Guna Kira-kira Apa dia juga tahu perasaan saya ya Kalau saya Mencintainya Bil tobil anak kadal Wele wele Jebul Ki Sudra ada di dekat saya toh Waduh Maaf Ki Tapi 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 kenapa Janaloka Ki Sudra tidak mengetahui kalau saya sedang membicarakan Hati saya yang gelisahkan Hah Kegelisahan apa yang kau rasakan cantik Oh Yang saya tahu Kau selama berada di gunung wingit ini Selalu damai-damai juga Iya Damai-damai saja Iya Hampir tidak pernah saya melihat dirimu sedih Kecuali Kalau kau sedang sakit Terima kasih Terima kasih Kalau begitu Kelihatannya Ada yang tersembunyi Iya Tidak ada yang tersembunyi Berarti Saya Aman ya Ki Baiklah Maaf Ki Sekarang Apa yang harus saya lakukan Dikala tidak ada orang datang kemari menemui Kecuali Kecuali Padahal Saya selalu berkeinginan berbincang-bincang Dengan Kecuali Kecuali Tetapi selalu saja jarang ada kesempatan Giliran sekarang ada kesempatan Tidak ada yang saya tanyakan Kau ini aneh Cantrik Loh Kalau tidak aneh bukan jana loka Dan bukan cantriknya Ki Sudra guna Tapi maaf Ki Ki Sudra bukan orang aneh Tapi orang hebat Orang binuncul Orang sakti Iya Sudah Cukup Cukup Kamu tidak boleh mengatakan demikian Aku ini adalah orang biasa saja Oh Bukan orang hebat Apalagi orang binuncul Maaf Ki Saya mohon maaf Beribu-ribu maaf Atas anggapan saya Yang lancang kepada Ki Sudra Iya Iya Lain kali jangan diulang kata-kata itu ya Jana loka Iya Apalagi kalau sampai menceritakan kepada orang lain Biarlah orang lain Orang di luar sana yang menilai Iya Kita hidup ini hanyalah sebagai Dharma hidup Melayani hidup Dan tidak ingin dilayani Termasuk Dharma sebagai cantrik Jadi Cantrik itu perbuatan mulia ya Ki Biarlah orang lain yang mengatakannya Kamu tidak boleh mengatakan demikian Kalau kamu mengatakan demikian Kamu sudah mulai kedunungan sifat sombong Paham kan Yang saya maksud Belum Belum Ki Belum Begini Apapun pekerjaan Dharma yang dilakukan Kita tidak boleh menyombongkan diri kepada orang lain Iya Ki Baik secara terang-terangan atau tersembunyi Terlebih lagi kepada sang pencipta alam beserta isinya Ketahuilah Manusia diciptakan ke dunia ini Untuk berbakti kepada yang maha kuasa Termasuk berbuat kebaikan untuk sesama Termasuk kamu cana loka Menjadi cantrik juga berbuat baik Paham kan maksudku Iya Setengah paham Ki Loh Ketawanya sampai dua kali Apa ada kata-kata saya yang lucu Apa saya layak jadi dagelang Ki Ki Apa saya layak jadi dagelang Oh iya Ki Katanya sekarang ini Di luar kehidupan Gunung Wingit Banyak orang Yang dadakan jadi dagelang Kamu tahu dari siapa Ya dari orang-orang Yang pernah kemari Ki Sebelum bertemu dengan Ki Sudra Kan harus menunggu Saat menunggu itulah Saya banyak bertanya tentang berita luar Gunung Wingit Kalau saya pikir jadi ketawa sendiri Semula bukan dagelang Kok tiba-tiba jadi padut Lucu tenandonyo iki Sebentar sebentar Saya jadi tidak paham apa yang kamu ceritakan itu Pantas saja Ki Sudra tidak paham Begini loh Ki Bagaimana Orang pengging dua hari yang lalu datang kemari menemui Ki Sudra Mau minta bantuan Mau cari pentung untuk menjodohkan anaknya Nah Dia saya tanggap Saya tanya Apa artinya kok ada orang yang dulu bukan dagelang Kok sekarang jadi badut dadakan Katanya ternyata dia itu orang penting punggawa Dia tertuduh sebagai tersangka mencuri uang negara Mau diadili Tiba-tiba jadi dagelang Maksudnya dia menari Melucu Begitu Bukan Ki Pura-pura sakit Oh itu bukan dagelang namanya Lah kalau memang sakit Masa tidak boleh ngaku sakit Oh iya Sudah sudah Tidak usah bicara yang tidak penting-penting Iya iya Biarlah itu urusannya orang pengging Kita ini orang merdeka Kita bukan orang pengging sekarang ini Jadi ayah itu dahulu orang pengging begitu? Iya Ketika saya meminta kepada ayah ini sekarmayang Ceritanya panjang Tapi kapan-kapan saja Saya ceritakan sejarahnya Sejarah? Iya Sejarah trik Cantrik pembantu ayah punya sejarah Loh Apa yang punya sejarah itu hanya orang-orang besar saja Apa yang boleh punya sejarah hidup itu Hanya golongan bangsawan Raja, punggawa, punggawa istana, pahlawan begitu Tidak Biarpun saya ini hanya cantrik Saya juga punya sejarah besar loh Sudah sudah Jangan bicara sejarah Perut saya jadi mulas Bicara yang lain saja Misalnya bicara tentang cinta Asik Apa itu cinta? Kalau laki-laki bujang Bujang lapuk seperti kamu sudah tidak mengenal cinta lagi Kok bisa? Yang namanya cinta itu tidak mengenal usia Tidak Cinta itu hanya milik anak muda Orang tua meski masih bujang seperti kamu Cintanya sudah hilang Nah Biarpun kamu bujang Usiamu sudah hampir 60 tahun Hampir sama dengan usia romo Oh Salah besar Justru bujang lapuk seperti saya ini Kalau seandainya cinta itu berwujud Pasti setinggi gunung merbabu Atau setinggi gunung merapi Atau gunung lau di timur sana itu Alasannya? Karena jarang bercinta Atau belum pernah digunakan cinta Itu ngelantur Salah Saya malah punya anggapan Justru bujang lapuk seperti kamu ini Sudah tidak punya hasrat Untuk bercinta kepada perempuan Maaf buktinya Diam-diam Aku Aku mencintaimu Kau ini tidak mengigau cantrik Kamu ini sadar sedang bicara sama anak siapa Kamu tidak takut kutukan romo trik Romo itu sakti loh Kalau kamu berani jatuh cinta sama anak Kisu draguna Bisa celaka Maaf Maaf sekali lagi Di awal saya sudah minta maaf Saya juga tahu Kalau Nis Karmayang itu Putri Kisudra Saya tidak boleh sembarangan Tapi Apa salahnya Kalau saya cinta Dengan Nis Karmayang Tidak Saya tidak senang Kamu bicara kurang ajar Pada putrinya romo Sudra guna Ingat Sekali lagi Kamu bercanda Dengan saya Masalah yang satu ini Selamanya aku tidak mau bicara Sama kamu Dan tentu akan saya sampaikan Kepada romo Sudra guna Maaf Maaf Ampun Seribu Ampun Ampun Nini Ayuh Maafkan Hamba yang hanya seorang cantrik ini Saya tidak akan berani berkata kurang ajar Kepada Nini Sekarmayang Maafkan saya Nini Maafkan saya Saya masih ingin mengabdi kepada Kisudra guna Dan Nini Sekarmayang Maafkan saya Maafkan saya Nini Loh Tiwas aku Ngeciwis Nangis Nini Sekar sudah tidak ada di tempat Waduh Jangan-jangan marah beneran Kalau sampai dia menghadap Kisudra guna Hidup ini bisa celaka Kekhawatiran cantrik Janaloka Nampaknya berlebihan Ia takut bila Sekarmayang akan menyampaikan kepada romo atau ayahnya Bahwa Janaloka berani mengatakan cinta pada dirinya Sementara itu di tempat lain Jauh di kaki gunung wingit Mengalir sebuah pengawan Siapapun yang akan mendatangi pertapa sudra guna di gunung wingit Harus menyeberangi pengawan itu Baik dengan menumpang perahu Atau berenang bila orang itu mempunyai keterampilan berenang Dan mempunyai nyali berenang memotong pengawan Saat itu Seorang perempuan berusia sekitar 40 tahunan Sedang menggendong putranya yang sedang sakit keras Sambil menjinjing seikat jagung Perempuan itu hendak mendatangi pertapa sudra guna Namun ia harus menunggu tukang perahu untuk menyeberangkannya Dan suasana saat itu tengah hujan Oh, dewa yang agung Berilah saya pertolongan Segerakanlah tukang perahu itu kemari Berkenan menyeberangkan kami Berilah pertolongan pada anak kami yang sakit keras ini Hei, Kang Tolonglah Aku mau menyeberang Tolonglah Anak saya sakit keras Saya hendak mendatangi ke sudra guna Tolonglah, Kang Terdengar suara menyayat hati Seakan menggema di telinga tukang perahu Dan yang lebih mengoyak hatinya Tak kala dilihatnya perempuan itu tampak segar Dengan menggendong anaknya berpayung daun pisang Suaranya sedih Tukang perahu itu segera menggerakkan perahunya Lalu mengayuh untuk menjemput perempuan itu Eh, namaku Suli Terima kasih sekali atas kebaikan Kang Badra Sebagai juru perahu berkenan menolong saya Perempuan ini berkulit kuning langsan Iya Baru kali ini aku melihat perempuan yang kubayangkan Ini kesempatan Eh, maaf Kang Badra Sekali lagi maaf Kami tidak memiliki upah berupa uang Tapi ini hanya seikat jagung Eh, aku tidak butuh upah sekejaku Aku minta upah tubuhmu Sebentar lagi kita akan sampai dan berlawu bersama Ketika perahu ditambatkan di tepian pengawan Hujan masih mengguyur tubuh perempuan itu Suli dan anaknya Meski mereka berpayung daun pisang Ki Badra semakin bersemangat untuk segera menampatkan perahunya Tak kala melihat lekuk tubuh perempuan bernama Suli itu Yang siap turun dari perahu Tak ada orang lain Suasana sepi Ditambah hujan yang turun Tangan Badra yang kokoh itu Tiba-tiba merengkuh kuat tubuh Suli Dan menariknya ke semak belugar Dan yang terjadi kemudian Darah syahwat si tukang perahu yang bergelora Dan sudah mencapai titik puncak itu Tiba-tiba berhenti mendadak Saat melihat tubuh Suli menjadi kaku, dingin Dan mendekat erat anaknya Seakan Suli dipisahkan Seketika mata Badra terbelalak Melihat keadaan Suli dan anaknya Laksana dua benda yang sudah menyatu Dewata Sudah sekejat ibliskah aku ini Mengapa aku tidak memperdaya perempuan yang tak berdaya Padahal anaknya sangat keras Maafkan saya Nyi Badra, si tukang perahu itu Buru-buru merapikan pakaian Suli yang nyaris telanjang Dengan penuh rasa ibar Badra bergegas meraih anak Suli Yang tergeletak di semak belugar Yang masih terdekap oleh ibunya Anak itu diraih Segera digendong Seperti anaknya sendiri Dan ia pun segera menemui pertapa Sudraguna Jika tidak keliru Kau ini tukang perahu itu, bukan? Benar, kik Saya Badra, si tukang perahu Saya bermaksud mengantarkan Nyi Suli kemari Yang membawa anaknya untuk disembuhkan, kik Iya, iya Saya khawatir Kalau dia kemalaman Ada hal-hal yang tidak diinginkan Semoga kebaikanmu menjadi amalmu, kik Badra Iya, kik Kih, saya mohon Sembuhkanlah penyakit anak saya, kik Sudah tiga hari ini Anak saya keadaannya seperti mati Tubuhnya dingin Tapi Masih bisa bernafas Dia tidak mau saya tetesi minuman Apalagi saya beri makan, kik Baiklah, Nyi Baiklah Sekarang coba baringkan anak itu di atas lantai di tikar bangku itu, ya Kik Badra Baik, kik Dengan penuh kasih sayang Badra segera meletakkan anak kecil itu di atas tikar bangka Suli menyaksikan sambil menahan nafas Penuh harapan agar anaknya segera bisa tertolong Sudraguna Setelah membaringkan anak itu, pemandang luruh ke sekujur tubuh anak itu dengan mata hatinya Berkali-kali dia mengambil nafas, entah mantra apa yang diucapkan dalam hati Setelah itu, tangannya bergerak mengusap dahi, lalu bergeser ke leher, kemudian bergeser ke dada, dan berhenti sebentar Tangan kisudraguna perlahan mulai bergetar, di wajahnya mulai muncul bintik-bintik putir keringat Kemudian, lelaki yang telah bertahun-tahun madepok di gunung wingit itu, terus melakukan penyembuhan Dilengkapi dengan kompres daun tambah yang telah disediakan cantrik Janaloka Maaf, kisudraguna Apakah anak saya bisa disembuhkan? Semoga yang maha kuasa memberi pertolongan dan mengabulkan doamu Demikian juga yang maha kuasa juga mengabulkan usaha saya Kita hanyalah diberi hak untuk berusaha atau berupaya Terima kasih, Ki Maaf, apakah kami diperkenankan untuk izin pulang? Bagaimana suasana malam begini kamu pulang, Nye? Jika kamu tinggal beberapa hari di sini, itu akan lebih baik untuk penyembuhan putramu Kiranya kau lebih mencintai putramu daripada dirimu sendiri, bukan? Iya, Ki Nah, kita tunggu ya Kompres daun tambah hingga fajar pagi Tidurlah, Nye, di sini Di tempat apa adanya? Oh, iya, Ki Iya, iya Terima kasih Kebaikan Ki Sudra tidak akan pernah saya lupakan Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga Atas kebaikan Kang Badra menolong kami Sama-sama, Nye Maafkan saya juga ya Ki, saya mohon pamit Iya, iya Mari, Ki Badra Mari Hati-hati di jalan ya Iya, Ki Janaloka Ini Berikan obor itu kepada Ki Badra Supaya bisa menerangi perjalanannya Perempuan bernama Suli itu Setidaknya menjadi agak tenang Setelah anaknya disembuhkan oleh Sudra Guna Badra kini menyusuri bukit Hingga sampai pelabuhan perahu Bengawan Dan segera menjeput orang yang hendak menyeberangi Bengawan Sementara hujan mulai reda Dan suasana menjadi hening Badra bersandar di perahu Usai menjalankan pekerjaannya Jadi, kamu itu tidak punya suami? Iya, suami saya telah meninggalkan saya Weh, gendeng Tenang Masa istri Ayu begini kok ditinggal pergi? Memangnya suamimu itu gaganya apa melebihi gatot kaca? Apa tampannya melebihi Arjuno? Kok meninggalkan kamu? Saenaknya udah lede weh Lari dari tanggung jawab Mana anaknya sakit lagi? Iya, mungkin sudah menjadi garis hidup saya, Kang Cantrik Waduh, waduh Kamu panggil saya, Kang Cantrik Terima kasih Eh, sebentar Lah, kamu kenapa ditinggal suamimu? Apa benar suamimu gagah? Eh, dia tergila-gila janda kembang, Kang Anak seorang demang dari pengging Ya, akhirnya Saya harus terima keadaan Saya sudah mengingatkan berulang kali Agar suami tidak tergoda perempuan lain Oh, begitu? Iya Orang seperti suamimu Nanti akan menyesal Sekarang Memang sedang lupa Iya Moga-moga dia kembali kepadamu Saya sudah benar-benar mengikhlaskan dia meninggalkan saya, Kang Hmm Apapun yang terjadi Saya telah siap hidup dengan buah hati saya, Kang Loh, tidak boleh begitu Kamu itu ayu, masih muda Hmm, hmm Harapan hidupmu masih panjang Dan kamu masih membutuhkan pendamping hidup Suami itu penting loh bagi perempuan yang masih muda seperti kamu Ah, sudah lah, Kang Saya juga sudah memupusnya Hmm Kalau anakmu nanti sudah sembuh Boleh saya mengantarkanmu sampai rumahmu? Terima kasih, Kang Eh, tapi saya bisa pulang sendiri Oh, tidak boleh Saya ini cantriknya Kisu Draguna Nah, jadi merasa perlu menyelamatkan Nyi Suli sampai rumahnya Nyi Suli tidak perlu berpikir macam-macam Wah, saya ikhlas melakukannya kok Cantrik Janaloka menyampaikan niatnya pada Suli Bahwa dirinya akan mengantarkan Suli sampai ke rumahnya Benarkah niat cantrik Janaloka tulus dan akan menjadi kenyataan? Ataukah ada keinginan dibalik niat itu? Karena Suli terlihat ayu di mata Janaloka Nah, untuk mengetahui kelanjutan kisah Janaloka dan Suli Saudara pendengar Ikuti terus Sandiwara Radio Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton